Intro Makamah Konstitusi pada sidang sesi kedua menggelar sidang perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diajukan oleh pasangan Ben Brahim, Esbahad, Ujang, Iskandar. Di ruang sidang panel MK pada Rabu 27 Januari 2021. Kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto mengatakan adanya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua selaku petahana. Di antaranya ada program pemerintah yang melakukan mutasi atau pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur Petahana yang bertujuan untuk memenangkan dirinya. Dan hal tersebut dibaharkan oleh KPU dan Bawaslu. Selain itu ada pula politik uang berupa bantuan paket sembako untuk warga dalam pandemi COVID-19 dengan tujuan terselubung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua Sugianto Sabran Edi Pratowo. Selain itu pula, Bupati Seruya memberikan uang kepada ASN dan mengancam ASN dan honorer untuk memilih paslon nomor urut dua dengan memberikan bukti surat suara yang dicoblos. Selain itu, adanya manipulasi data daftar pemilih tetap atau DPT. Oleh karena itu, semua pemohon meminta kepada MK untuk melakukan pembukaan kotak suara di TPS yang tidak wajar pada pemeriksaan bukti nanti serta menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali dan Samsudin selaku pasangan calon nomor urut empat melalui kuasa hukumnya Fahri Bakmit mengatakan adanya pelanggaran yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur. Dimana adanya penyalahgunaan program pemerintah memberikan bantuan sosial dengan tujuan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut satu Halikinor dan Irawati serta adanya manipulasi data pemilih tetap oleh anggota KPPS. Pada sidang yang sama yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Glorio Sanenat selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua, Rupinus Aloisus dalam pilkada Kabupaten Sekadau mengatakan pelaksanaan pemilihan Bupati Sekadau terdapat pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan termohon KPU Sekadau dalam melaksanakan prosedur di enam kecamatan dari tujuh kecamatan sekabupaten Sekadau. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah DPT yang salah dalam pemilihan Bupati Sekadau sebesar 34.584 pemilih. Serta adanya data yang tidak sinkron antara data pemilih tetap dengan jumlah suara serta kotak suara yang tidak tersegel pada rekapitulasi di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon nomor urut satu, Aron Subandro sebagai Bupati Kabupaten Sekadau terpilih. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Februari 2021 dengan agina mendengarkan jawaban Bawaslu, keterangan termohon KPU dan keterangan pihak terkait. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.